Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan antara perusahaan negara Indonesia dan Cina. Pada 16 Oktober 2015, Konsorsium BUMN dan Konsorsium Perusahaan Kereta Api Tiongkok membentuk perusahaan patungan, dinamakan PT. Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. PT. KCIC mencatat, jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini sudah melayani sebanyak 1 juta penumpang selama 2 bulan. Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan WUS sudah beroperasi sejak tanggal 2 Oktober 2023. Kereta Cepat tersebut diresmikan oleh Presiden Jokowi dan menjadi Kereta Cepat pertama di Indonesia serta Asia Tenggara. Anggota Komisi 11 DPR Anies Biarwati mengungkapkan jika proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membuat Indonesia berhutang. Anies mengingatkan, jika utang plus bunga yang harus dibayar oleh pemerintah yaitu mencapai Rp226,9 miliar per bulan. Angka tersebut setara dengan Rp8,5 triliun dan dengan bunga sebesar 3,4% dan tenor sampai 30 tahun. Tentu saja utang tersebut akan dibebankan ke pemerintah selanjutnya. Namun, pemerintah telah merevisi di mana APBN dapat dikucurkan untuk menyelamatkan proyek tersebut. Utang kereta cepat akan dibebankan konsorsium KCIC sebagai operator dan pemilik konsesi. Konsorsium tersebut menibat 9 perusahaan dan 4 BUMN diantaranya dari Indonesia mulai dari jasa Marga, KAI, Wijaya Karya, dan Perkebunan Nusantara 8. Melalui sebuah rapat, Direktur Utama PT KAI Didik Hartianto memperkirakan jika proyek kereta cepat yang akan terbandung baru akan balik modal setelah 38 tahun. Perkiraan tersebut berdasarkan perhitungan feasibility study dan konsultasi KCIC. Saat dilakukan audit sering menyeluruh bahwa proyek kereta cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya sampai Rp12,02 triliun. Jika ditotalkan, proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang berlangsung sejak tahun 2016 sampai kini mencapai Rp108,14 triliun. Melalui keterangan resmi KCIC, pembiayaan proyek ini adalah 75% dari nilai proyek di biaya Cina dan 25% dari ekuitas konsorsium. Perlu diketahui, PT KCIC memberangkatkan Rp21,000 penumpang kereta cepat WUS saat puncak harus balik lembaran 2024. JM Corporate Sekretari KCIC, Eva Kero Nisa menjelaskan, lebih dari 60% atau sekitar Rp14,000 penumpang yang melakukan perjalanan pada 15 April merupakan penumpang dengan relasi pada larang maupun tegak luar menuju halim. Kata Eva, tingginya jumlah penumpang tersebut bertempatan dengan berakhirnya masa libur lebaran yang ditetapkan pemerintah. Eva menyebut sebanyak 9.500 penumpang menggunakan WUS dari stasiun pada larang, sedangkan 4.500 sisanya memilih menggunakan dari stasiun kegah luar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan share Terima kasih.